Terima kasih masih bersama kami, pemisah hasil positif yang diri ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto di tahun ini membuat mereka kini menempati ranking 2 dunia. Sementara The Minion, Marcus Gedeon, Kevin Sanjaya turun drastis ke peringkat 8 dunia. Ganda putra bulu tangkis andalan Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto sukses menembus 2 besar dunia. Dalam peringkat terbaru BWF Pekan ke-51 tanggal 20 Desember, Fajarian naik satu tingkat ke peringkat kedua yang merupakan raihan tertinggi sepanjang karir mereka. Prestasi ini tak lepas dari performa keduanya di berbagai ajang sepanjang 2022. Mereka berhasil mencapai 8 partai final dan 3 laga semifinal tahun ini. Pasangan berjudul Fajri ini pun menorehkan catatan manis dengan meraih 4 gelar dari ajang Swiss Open, Indonesia Masters, Malaysia Masters, dan Denmark Open 2022. Capa yang terbaru duet Fajarian ini menjadikan mereka sebagai ganda putra dengan peringkat tertinggi di Indonesia. Mengeser posisi Marcus Gedeon, Kevin Sanjaya yang sempat lama menguasai nomor 1 dunia. Pasangan hendak setiawan Muhammad Ahsan menyusul Fajarian dengan menduduki posisi 4 dunia. Sementara The Minions mengalami penurunan 6 peringkat dan kini harus puas menempati ranking 8 ganda putra dunia pekan ini.